Hai Rahmatullahi Kroketuh hari ini saya akan membuat setik tempe yang kriuk-kriuk renyah ini bisa buat usaha atau jualan ya sejujurnya gampang dan menggapelkan ini saya punya satu buah tempe satu buah tempe ini sekitar 300 gram ya kita belah menjadi dua, kalau tebel begini seperti ini ya usahain sama, gak miring kemudian kita potong, manjang-manjang nah, seperti ini potongnya begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya disini saya punya dua siung bawang putih, tapi yang satu besar dan yang satu kecil ya terus saya pakai setengah sendok teh ketumbar ini saya akan tambahkan sedikit garam sekitar 1,4 sendok teh ini boleh dikasih penyedap, tambahan penyedap atau roiko kaldu bubuk ya tapi saya enggak tambahkan tapi kalau suka boleh ditambah penyedap ini kita ulek sampai halus setelah halus ini kemudian saya akan tambahkan 50 ml air atau sekitar 5 sendok ya kita retakan seperti ini kita rendang tempe nya kesini usahakan semuanya kena tunggu ya ini kita oles-oles terus sampai rata seperti ini biar semuanya kena ya kita biarkan bumbunya menyerap selama kurang lebih 5 menit setelah sekitar 5 menit kita panaskan api kita panaskan apinya kita pakai minyak banyak untuk menggoreng ya ini saya akan cek sudah panas belum panas ya tunggu sampai panas ini setelah panas kita masukkan tempe nya ya yang bisa dikasih kumpul goreng sampai setengah matang ya jangan kering ini kita bikin setengah matang setelah setengah matang kita angkat dan kita tiriskan seperti ini kemudian saya pakai 3 sendok makan tepung terigu saya pakai segitiga B atau tepung terigu obrokan juga boleh ya saya tambahkan setengah sendok teh roiko rasa ayam ini kita aduk sampai rata saya tambahkan sekitar 5 sendok makan ayam kita aduk lagi ya jangan terlalu encak kita aduk sampai rata ini kalau airnya dirasa kurang atau tepungnya nanti kurang ini bisa ditambahkan tepung dan juga airnya ya dan juga kalbi bubuknya bisa ditambahkan lagi kira-kira saja secukupnya setelah tercampur rata kita sisihkan dahulu ya saya siapkan juga tepung roti sekitar 5 sendok makan ini kalau kurang tepung rotinya nanti juga bisa ditambah ya terus secara membuatnya seperti ini lihat ya biar lebih kelihatan ini tadi tempenya kita oles-oleskan ke dalam terigu yang sudah ada bumbunya kemudian kita gulingkan di tepung roti sampai tercampur semuanya sampai rata ya kita guling-gulingkan seperti itu seterusnya sampai semuanya selesai selamat menikmati kemudian kita panaskan minyak lagi ya ini kita panaskan minyak ya kemudian kita goreng jangan terlalu besar minyaknya karena tepung rotinya itu mudah matang ya goreng sampai kering setelah kuning keemasan seperti ini kita angkat kemudian kita tiriskan ya setelah kuning dan renyah ini saya menggunakan kertas minyak atau tisu yang menyerap minyak ya bisa dengan saringan minyak seperti biasa ini sudah renyah banget seperti ini seperti ini hasil akhirnya ini ruwanya banget keriuk-keriuk-keriuk bertahan lama ya sebentar kita coba sebentar lagi rasanya tuh beneran enak wajib dicoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini kita coba makan kita bisa menggunakan saus sambal ya atau menggunakan sambal lainnya atau saus tomat seperti ini kita coba bismillahirrahmanirrahim teman-temanirrahim runya banget seperti ini kita coba ya tenok tenok dan sehat tuh tunjuk krek-krek-krek itu nyampang kering banget juga dosa aja enak saya bisa habis banyak beneran enak 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 es-es-es gitu sama yang coba jangan lupa like subscribe dan share ya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.